Saudara Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait pelarangan kegiatan Capres Anies Baswedan di Jawa Barat. Bakal Capres Koalisi Perubahan ini, maksud kami, meminta pejabat publik jangan picik dalam menyikapi konstantasi politik yang tengah berlangsung. Caimin menilai pejabat publik yang melarang kegiatan politik di gedung milik publik adalah picik. Karena di tingkat elit politik, komunikasi bisa terjalin dengan baik bahkan dengan para rival Capres Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Caimin meminta para pejabat publik untuk fair dan cair dalam menyikapi pelaksanaan kompetisi politik, apalagi pelarangan serupa juga pernah dialami Caimin beberapa waktu lalu. Saya berharap semua pejabat publik melihat kompetisi politik ini sebagai proses biasa, sehingga tidak lagi khawatir diditangin. Saya kapan hari juga mau menggunakan gedung Saida UIN Ciputat, tiba-tiba dibatalkan. Ini artinya masih picik ya, masih picik. Tolonglah pemilik-pemilik jabatan publik itu betul-betul. Ini kompetisi ini tidak ada bedanya kok sama sesama saudara.